Warga Sungai Binjai Bungo temukan bayi perempuan di dalam tas. Warga Kelurahan Sungai Binjai Kecamatan Batin 3 Kabupaten Bungo dihebohkan dengan penemuan bayi yang diduga dibuang oleh orang tuanya pada Senin 5 April 2021 pagi. Bayi malang berjenis kelamin perempuan yang diperkirakan berusia 3 minggu itu ditemukan oleh warga di dalam tas di samping ruko tak berpenghuni. Bayi ini diduga dibuang oleh orang tuanya sebab di dalam tas tersebut terdapat peralatan bayi itu. Di dalam tas itu terdapat baju, pampers, botol susu, sarung tangan, dan peralatan bayi lainnya. Informasi yang dihimpun awalnya warga mengira itu merupakan tas warga yang tertinggal. Karena takut dituduh yang tidak-tidak, warga yang pertama menemukan itu memanggil warga lainnya untuk membukanya. Ketika dibuka, warga sangat terkejut melihat sosok bayi tak berdosa di dalam tas tersebut. Informasi penemuan jasad bayi tersebut membuat heboh warga dan pihak kepolisian yang dihubungi warga langsung mendatangi TKP. Oleh warga dan polisi, bayi tersebut langsung dibawa ke rumah sakit, namun sayang bayi malang itu sudah tidak tertolong lagi. Menurut warga, kemungkinan bayi tersebut sengaja diletakkan orang tuanya di tempat itu. Niatnya untuk merawat bayinya, namun sayang sebelum ditemukan warga, bayi tersebut sudah meninggal dunia. Hal itu diperkuat karena di sekitar TKP terdapat panti asuhan. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!